Sejumlah aktivis haasasi manusia menyoroti penunjukan Ria Mirzat Ria Kudu sebagai menhan dalam Kabinet Kerja Jokowi JK. Melalui Skype, aktivis HAM dari ETAN atau East Timor and Indonesia Action Network, John Miller, menyayangkan penunjukan Ria Mirzat Ria Kudu sebagai menhan, terutama mengingat selama kampanye Presiden Jokowi menyambut baik ajakan meninjau pelanggaran HAM di masa lalu. Not to be tied to old politics. Because he's younger, he certainly doesn't have the background under Suharto and many other still prominent and influential politicians have. Indications are, in terms of this, you know, his cabinet, which is, you know, one of the few measures we now have of how he might govern, that he's in many ways bound by traditional politics, by coalition building, and by prominent politicians Kalangan HAM menyorot dua hal terkait Ria Mirzat Ria Kudu. Pertama, pernyataannya bahwa siapapun yang membunuh tokoh pembebasan Papuates ilai tahun 2001 adalah pahlawan. Kedua, penolakannya atas rekomendasi penghentian operasi militer di Aceh tahun 2003. Isu HAM kerap menjadikan jalan dalam hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat di masa lalu. Apakah penunjukan Ria Mirzat Ria Kudu ini juga akan menjadikan jalan? Kewa menanyakan komentar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengenai penunjukan ini. Kepada wartawan Ria Mirzat Ria Kudu menolak tuduhan pelanggaran HAM dan menyatakan kalangan aktivis HAM dan jurnalis harusnya tahu bahwa ia orang yang bersih selama 35 tahun karir militernya. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.